hai hai oke yomiti kudasai gue aja mulung dan hari ini gue lanjut need for speed hit teman-teman yoho eh dan ini enggak pakai Project Unite teman-teman jadi ya karena gue mau nunjukin lima mobil sesuai request dari kalian ya lima mobil hypercar atau supercar terbaik menurut gue di need for speed hit yang harus kalian miliki ide Aduh ini agak ngecek ngerogoh kocek sih ini karena mahal-mahal mobilnya gitu loh ya Oke tanpa berlama-lama nih ya langsung aja hari ini kita mulai hampir aja lisnya yoi Oke yang pertama gue punya Ferrari 488 pv-star yang 2019 nih teman-teman eh menurut gue ini mobil kelima yang sering gue pakai eh karena mobilnya enteng terus eh gampang dikendaliin meskipun kenceng gitu ya hypercar supercar udah pasti kenceng lah yang dicari apalagi gitu ya dan sayangnya modifanya aduh ya namanya mobil hyper super ya modifanya ya 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 gitu lah intinya temen-temen ya jadi ini cuman kayak wheels doang terus sama window trim terus ya itu doang no spoiler aja bisa diganti teman-teman jadi emang ya kalian harus terima mobilnya kayak gini gitulah istilahnya ya dan ini menurut gue mobil eh kelima menurut gue di performance ini gue swap engine ke 3,9 liter V8 yang mana awar-awarnya di 1234 ini tanpa mod ya kalian bisa swap lagi ke V8 yang ini tapi gue lebih prefer yang ini karena mesinnya enak banget gitu maksudnya nah kayak gitu nih nah gue demen sama suara mesinnya aja gitu teman-teman gue kurang demen sama mesinnya ini enggak tahu kenapa gue kurang demen aja gitu sama suaranya atau ini V10 gitu ya jadi masih bisa disuap-suap lagi ke V12 juga bisa nah tapi gue kurang demen emang dan ini menurut gue mobil paling enak dikendaliin mobil apa namanya hyper atau supercar paling enak kelima lah menurut gue ya saking entengnya teman-teman menurut gue mobil ini tuh kayak enak aja gitu dibawahnya nah ini buat balap-balap di track-track yang kecil-kecil gitu atau malam hari buset ini mobil enak banget serius dah ini mobil yang enteng ya Ferrari yang ini menurut gue menurut gue nih ya Ingat ini list gue bikin menurut gue sendiri ya karena gue hampir semua mobilnya udah gue cobain hampir semua ya enak banget pokoknya itu mobilnya enteng banget udah belok-belok udah pokoknya perfectu ini dan diurutan keempat gue punya Ferrari la Ferrari buset mau pelat gue ngomongnya Ferrari la Ferrari karena emang susah banget diomongin gitu ya menurut gue dan eh ini mobil menurut gue keempat terbaik lah meskipun lebih kenceng dari ini tapi beloknya masih entengan yang Ferrari Pista 488 tadi teman-teman gitu tapi ini udah pasti kenceng ya udah pasti ya udah pasti kenceng dan ya enak dibawah gitu ya masih masih tergolong enak dibawah untuk masalah sebuah mesin yang pasti kalian bakalan kecewa karena enggak ada swap engine-nya jadi or powernya udah gede teman-teman 1300 gitu ya bukan 1200 lagi 1300 kalau kalian upgrade-nya full dan partnya juga udah pasti 400 ya dan 0-100 km per jam itu cuman dua detik doang ini gila sih mobilnya emang kenceng gitu untuk menyalah kustomisasi nya eh sama kayak mobil-mobil apa namanya super lainnya tapi ini masih bisa kalian ganti ke yang lain lah intinya kayak gitu nah kayak gini mungkin kalau pakai Project Unite gitu ya kalian bisa lebih-lebih ini lagi mungkin ya mungkin dan cuman bisa diganti rear revendernya karena ada kayak semacam spoiler tambahan gitu ya Nah gitu sih ya kayak gitu ini menurut gue udah layak lah buat mobil hypercar modifikasi kayak gini tuh udah udah the best lah intinya kayak gitu satu yang gue agak kurang suka dari mobil ini tuh tapi ya gimana ya ini menurut gue ke tempat sih cuman gue kurang suka aja ini temen-temen ya Nah kalian bisa denger sendiri ya tiap dia mau shift up gitu ya mau girnya mau di shift up itu mesti kayak gimana ya kayak gitu lah gue bilangnya kayak gimana ya tapi ini enteng temen-temen gitu loh mobilnya enteng enak dikendaliin Nah itu yang pasti di mobil hypercar yang dicari itu yang kenceng ya tapi enak dikendaliin lah intinya kayak gitu lah menurut gue di urutan ketiga gue punya McLaren P1 yang 2014 atau 2015 ya lupa gue 2014 apa kalau di need for speed hit ya ya itulah pokoknya dan menurut gue mobil ini ya ya enteng juga gitu yang yang pasti ya enak digunain yang pasti gitu gitu milihnya Emang kayak gitu temen-temen kalau di game game racing itu yang enak digunain karena kalau berat kenceng doang gitu kan ya percuma kenceng doang gitu tapi berat gak enak gitu dipakainya dipakainya ya 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 percuma gitu loh menurut gue dan customization nya eh di sini agak beda dari yang lain temen-temen kalian banyak banget pilihan yang bisa bisa kalian rubah gitu ya Oh termasuk headlight juga ada hood 0 di kalian bisa merubah rada banyak di McLaren P1 kalian ya temen-temen ya untuk gue sendiri sih gue enggak demen gue lebih demen versi standarnya dari McLaren ini temen-temen jadi Iya mungkin side script doang gue nambahin kalau masalah ada bodi dan lain-lain gue enggak gue maunya standar karena gue demen awal spoiler otomatisnya temen-temen kayak gitu spoiler yang bagus-bagus termasuk ini nih menurut gue ini keren banget spoilernya asli keren tapi gue lebih demen spoiler otomatis dari McLarenya sendiri gitu ya di menurut gue ini mobil ketiga yang paling enak dipakai mobil hypercar dan untuk performancenya juga kalian bisa ada swap engine ke yang lebih horsepowernya kayak ini V8 dan V10 ya V10 dan gue enggak swap engine karena gue demen ama engine soundnya dari 3,8 liter V8 yang hybrid deh karena ini kalian lihat sendiri deh nah ini ini V10 nya terus yang ini VX nya ya gue enggak demen temen-temen enggak tahu kenapa ya kalau mobil itu yang gue pakai ini enak banget nah kalian bisa denger sendiri kan engine soundnya itu gue utamalah intinya ini kayak gitu sama seperti Ferrari eh la Ferrari ya temen-temen ya ya dia kayak awalnya ya gitulah awalnya mesti nah kayak gitu temen-temen jadi menurut gue tuh kayak di awal tuh mesti kalah start nah pasti udah pasti udah pasti udah kalau pakai mobil ini ya pasti dijamin tapi ya speednya jangan-jangan udah gila Hai dan ini enteng banget mobilnya enak banget selain kenceng juga enteng lebih kenceng ini daripada Ferrari Pivista dan lebih enteng ini makanya ini uh pusat menurut gue tiga terbaik lah mobil McLaren yang P1 yang bukan yang GTR yang P1 doang ya soalnya ada dua disini yang satunya yang GTR gitu mobil kedua ada Ferrari FX XK evo mobilnya panjang banget namanya dan sesuai enggak enggak sesuai sih urutan kedua tapi ini mobil paling mahal di need for speed hit jadi ini paling mahal udah 2.170.000 lah harganya ini sekitar segitu temen-temen jadi ini mobil paling mahal di need for speed hit dan menurut gue ini emang worth it banget buat dibeli karena Iya masih ada yang lebih worth it lagi gitu di posisi pertama nanti ya tapi ini menurut gue udah sepaket dah udah hypercar yang enak dipakai udah kenceng banget terus enak banget dibawahnya Iya ya ini udah ini emang terus masalah customization nya temen-temen ya udah udah kalian enggak bisa ngapa-ngapain gitu Iya paling ganti plat doang sama nambahin sound system gitu ya sama air sus mungkin air suspension eh mana sih efek nah ini ditambah air sus biar makin ceper lagi gitu ya udah kayak gitu aja dan masalah swap engine juga sama nggak bisa udah swap engine ini udah 1446 horsepower hampir 1500 temen-temen V12 Iya gila mobilnya emang ngenjeng mobilnya enggak anak gak hanya enak dikendaliin temen-temen tapi dia itu anteng gitu loh udah mati mobilnya mobilnya itu bener-bener anteng temen serius ya jadi udah enak dikendaliin anteng lagi gitu kan udah ini perfecto udah gue bilang ya tapi ya namanya mobil termahal gitu ya 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 wajar gitu kan kalau ini kan arcade gitu kan ini kan game market gitu semakin banyak ngeluarin duit ya pastinya semakin lebih bagus gitu mobilnya berdua sih kayak gitu dan iya emang kenceng banget sih mobilnya aku bilang ya hehehe ya lah kenceng banget wei halo hehehe yang pertama dan terakhir iya pasti udah enggak dari Need for Speed Payback ya cuman dulu-dulu gitu Need for Speed 2015-2015 apa ya Pak Pak Ghani ini koeniksek ya ini koeniksek regera temen-temen gila ini mobil udah gila udah di tiap series Need for Speed ya ini mobil ini emang buat single player emang paling kenceng dan paling enak dipakainya gitu ya menurut gue itu emang ya 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 ini udah terbaik udah dan worth it juga harganya enggak terlalu mahal banget ini enggak nyampe 2 juta temen-temen meskipun terbilang mahal juga harus gerinding juga tapi sekarang udah dead game jadi enggak usah gerinding pakai cita aja udah gampang dari duit kayak gitu dan modifikasinya ya 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 gini aja gitu cuman dibikin ada opsi yang sedikit berbeda dari yang lain temen-temen nih kalau ada Project United ya kalau kalian menggunakan mod 4 striknya ini nggak ada temen-temen jadi kalian bisa macem-macemin kalau pakai mod deh kalian bisa macem-macem ini white body nggak nggak bisa diganti temen-temen trung lidnya bisa nah nih kayak gini bisa terus spoiler pastinya banyak pilihan juga yang aneh-aneh juga ada gitu ya Nah ini yang kayak gantungan kunci menurut gue ya dan menurut gue nih modifnya lumayan lah oke gitu ya terus mobilnya enggak terlalu mahal tapi kenceng banget gitu ya Iya worth it gitu sangat-sangat worth it buat dibeli gitu jadi di ini seri-seri water speed apapun kalau kalian beli mobil ya udah beli ini aja udah kayak gitu dan swap engine enggak ada pastinya ini satu-satunya enggak enggak sih enggak satu-satunya sih ada apa namanya ada lagi mobil yang kayak ini 1500 horsepower temen-temen hybrid V8 gila udah 1500 horsepower udah dan Iya istimewa udah mobilnya gue bilang ya nih kalau pakai Project United temen-temen perfect 10 apalagi enggak enggak jadi RWD gitu kan mobilnya enggak RWD AWD swap AWD temen-temen udah yoi gila nyebatan lagi gue gila ini mobil udah paling kenceng udah pokoknya dan enggak terlalu berat temen-temen masih enakkan si eh apa namanya Ferrari FXX ke evo yang tadi nah itu buat belok enak banget menurut gue ya menurut gue kayak gitu jadi kalau koneksek regera ini kencengnya dapet tapi beloknya ampun ampun pokoknya tapi masih masih enteng lah menurut gue ya ini kalau kalian kalah di tikungan gitu kan ngejar di apa namanya di lurusan ya kekejar gitu loh maksudnya ini udah terbaik ini udah the best udah tapi gue nyaranin kalau kalian di jalan yang kecil-kecil gitu ya pakai Ferrari FXX ke evo Nah itu udah mobil perfecto udah perfect emang mobil paling mahal lewar it gitu kan nah ini buat fanboynya Lamborghini nih mohon maaf nih ya Lamborghini di need for speed hit eh menurut gue menurut gue dibikin dibikin enggak enggak guna gitu gitu loh maksud gue tuh kayak ya buat keren-kerenan lah menurut gue kalau kalian pilih kustomisasi nya yang keren ya Lamborghini pilihannya gitu tapi performanya jauh dari mobil-mobil kelima mobil yang gue pilih ya jauh-jauh jauh Lamborghini itu menurut gue buat keren-kerenan aja sini gitu ya di unlock Lamborghini tuh kayak ya 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 buat keren-kerenan aja lah gitu cuman performanya enggak enggak sebagus mau 25 mobil tadi ya tuh gila-gila itu udah mobil tadi satu lagi pagani waria BC itu menurut gue hero carnya di need for speed payback temen-temen tapi disini kayak hampas sudah di need for speed hit kayak hampas sudah si pagani waria tuh asli jadi menurut gue inilah lima mobil super terbaik ya di need for speed hit temen-temen jadi ini list gue yoi udah gue penuhin nih ya gue tinggal ngelanjutin yang di forza nih temen-temen kayak gitu nih tiap kelas itu itu tuh gila itu mobilnya banyak banget masalahnya gitu lho gue susah nentuinya gitu loh kayak gitu alright kalau gitu temen-temen kayaknya video kali ini siap dulu semoga kalian teribur pastinya dan jangan lupa banyak-banyak disebarin biar makin banyak yang nonton masinya alright gue aja pulung gue pamit dulu nih cuy sampai jumpa next video selamat menikmati